Intro Salam Jumpa lagi dengan saya Ikhwal Raja di channel youtube saya Terima kasih yang sudah share, yang sudah like dan sudah subscribe tentunya Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Penggunaan atau pengaplikasian kompas di lapangan Karena banyak sekali pertanyaan mengenai bagaimana cara menggunakan kompas Banyak sekali yang protes, kok langsung kompas dengan peta Kita kompas saja belum tahu Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana Dasar-dasar pengaplikasian kompas di lapangan Baik sebelum kita mulai Kita bahas dulu mengenai bagaimana cara penggunaan kompas di lapangan Jadi ketika kita menggunakan kompas Kompas itu fungsinya ada dua Yang pertama adalah kita mencari sudut Jadi kita di sini Kita ingin mengetahui berapa besar sudut titik ini Jadi kita menggunakan kompas, kita bidik Kemudian yang kedua adalah Sudutnya sudah kita ketahui Kita menggunakan kompas sebagai panduan Kemana arah kita melangkah berdasarkan derajat yang kita dapat Misal kita di sini Dan bila di sini adalah utara Maka ini adalah 0 derajat Bila kita sudah mendapatkan sebuah sudut kompas Semisal 5 derajat Maka dengan menggunakan kompas Kita bisa mengetahui arahnya kemana Jadi kita berjalannya sesuai dengan arah jarum kompas Menunjuk ke arah 5 derajat Setelah itu yang perlu kita pahami ketika kita menggunakan sebuah kompas Adalah kita menggambarkan bahwa kita ini berada di dalam sebuah lingkaran Kita berada di sebuah lingkaran Dan kita berada di tengah-tengahnya Dari sini maka ada prinsip yang namanya prinsip in dan out Prinsip in adalah kita masuk menuju Prinsip out adalah dari yang kita tuju kita kembali ke titik semula Jadi semisal begini Kita membidik ke arah 90 derajat Misal kita membidik 90 derajat Maka kita akan menuju ke titik 90 derajat di sini Ini adalah tujuan kita dan kita in Kemudian kita out Artinya out kita ingin kembali lagi menuju titik ini Maka dikenal dengan out Untuk kembali akan ada sudut balik Atau yang disebut dengan back azimut Untuk menghitung back azimut adalah Jika sudut bidik kita kurang dari 180 Maka sudut tersebut harus ditambah 180 Bila sudut tersebut lebih dari 180 Maka harus kita kurangi dengan 180 derajat Misal tadi kita membidik 90 derajat Maka 90 derajat itu kurang dari 180 derajat Maka harus dijumlah 180 derajat 180 derajat ditambah 90 derajat Hasilnya adalah 270 derajat Maka untuk sudut out atau sudut kita kembali ke titik awal Adalah 270 derajat Yang tak kalah pentingnya pada proses ini adalah Kita harus senantiasa menghitung langkah dari titik start kita Ke titik tujuan Untuk apa? Untuk mengetahui jarak Dari titik start ke titik tujuan Artinya Bila kita berangkat dengan jarak 1 kilo Maka kita harus kembali juga dengan jarak 1 kilo Maka dipastikan Bila perhitungannya benar Dan proses jalan kompasnya benar Pasti dipastikan akan tiba di tujuan ini kembali Baik sekarang Mari kita praktekan Dari teori tadi Yang pertama adalah tentukan Titik di mana kita akan membedik Dan ditandai Semisal titik start atau titik awal saya membedik Sudah saya tandai yaitu pohon ini Dari pohon ini Kemudian Semisal saya dalam kasus ini Saya ingin mencari kayu bakar Dan letaknya agak jauh Agak tidak tersesat Maka saya menggunakan Panduan sudut kompas Untuk kembali ke titik saya ini Maka semisal saya ingin mencari kayu Di pohon Di sekitaran pohon ini Maka dari titik start saya Saya akan membedik pohon tersebut Dan didapat sudut sebesar 210 derajat Maka dari titik start saya Saya akan menuju ke pohon tersebut Dengan menghitung langkah saya Saya dapatkan langkah sebanyak 30 derajat Saya sudah sampai di pohon tujuan saya Sebesar 210 derajat Jadi ini pohonnya Pohonnya berkabang Penting bagi kita adalah Untuk menandai Titik terakhir Dimana kita berhenti Dari sini Tujuan saya adalah mencari kayu Maka Saya boleh berkeliling Wilayah ini Sambil tetap memperhatikan pohon ini Agar tidak lupa Karena apa? Karena nanti Kita akan kembali Atau kita akan out dari sini Untuk menuju titik awal kita Lewat pohon ini Oke Semisal saya sudah selesai mencari kayu Kemudian saya ingin kembali ke titik awal saya Maka Saya akan mencari pohon ini lagi Titik dimana saya tadi berhenti Terakhir Kemudian saya akan Membidik balik dari sudut 210 derajat Atau yang disebut dengan Bek asimut 210 derajat itu lebih dari 180 derajat Maka harus dikurangi 180 derajat 210 derajat dikurangi 180 derajat 30 derajat Maka Saya akan membidikkan kompas saya Dari pohon ini Sebesar 30 derajat Bila sudah ketemu Maka saya akan melangkahkan kaki saya Sesuai dengan panduan sudut Yang saya dapatkan dari kompas Sebesar 30 derajat Dan sejauh 30 langkah Karena Saya ke sini tadi 30 langkah Maka saya kembali lagi Juga harus 30 langkah Oke 30 langkah tepat Saya kembali di sini Dengan sudut Bek asimut Sebesar 30 derajat Jadi demikian tadi Prinsip sederhana Bagaimana cara Menggunakan kompas Lalu Apakah kita bisa Ketika kita ingin kembali Menggunakan Titik lain Artinya tidak pada Titik terakhir kita berhenti Tentu jawabannya adalah Tidak bisa Kenapa tidak bisa Kita kembali ke lingkaran ini tadi Jadi Setiap kita berdiri Pasti kita Berada di sebuah lingkaran Kita berdiri di Sebelah sini Maka lingkarannya Sudah tidak ini lagi Tapi titik ini Akan menjadi pusat dari lingkaran tersebut Maka Ketika kita berangkat Dari titik ini Kemudian ada teman kita Berangkat dari titik ini Meskipun sudutnya sama Semisal adalah 210 derajat Maka Orang ini akan menuju ke sini Dan orang ini Menuju ke sini Jadi Tidak akan Bertemu Karena Akan Timbul Garis Yang sejajar Jika orang ini Kembali ke titik orang Sebelahnya Maka Dia tidak akan Kembali ke Titik dia Awalnya Di sini Jika tadi Saya kembalinya Tidak dari sini Misal tadi sudutnya adalah 30 derajat Arahnya ke sini Kemudian Karena saya tidak berada Di titik posisi Akhir saya berhenti Saya lupa Atau saya tidak tahu Harus kembali ke titik awal sini Kemudian saya Awur aja gitu Saya berada di sini Maka Sudut 30 derajat itu Karena ini punya lingkaran sendiri Ini sebagai poros lingkaran Maka sudut 30 derajat Akan melakah ke sini Jadi garis yang sejajar Ini tidak akan ketemu Dengan titik Di sini Jadi begitu Penjelasan Kenapa kok Harus Di titik awal Jadi kita tidak bisa Seenak kita Seenak udel BDW kita Untuk berpindah titik Dengan sudut Yang sama Baik demikian tadi Sekelumit Sekilas Tentang bagaimana Pengaplikasian Penggunaan kompas Di lapangan Kalau boleh saya simpulkan Maka penggunaan kompas itu Ada dua Yang pertama adalah Kita mencari sudut Kemudian yang kedua Kita gunakan adalah Untuk mengarahkan kita Kemana kita melangkah Ketika kita sudah Memperoleh sudut tersebut Kemudian secara prinsip Penggunaan kompas itu Ada in dan out In itu Dimana kita akan Menuju ke Sebuah titik tertentu Dan out itu Dimana kita akan Kembali Ke Dari titik Tujuan kita Ingin kembali Ke titik awal kita Maka dari itu Ketika out Akan ada yang namanya Back asimut Dan back asimut itu Cara perhitungannya adalah Ketika Sudutnya Kurang dari 180 derajat Maka harus ditambah 180 derajat Bila lebih dari 180 derajat Maka harus dikurang 180 derajat Dan ketika kita Menggunakan kompas Titik awal Kita harus tandai Titik akhir Kita harus ingat-ingat Dan harus kita tandai Karena itu adalah kunci Supaya kita bisa Kembali ke titik awal kita Dengan benar Dan selamat Baik demikian tadi Dari saya Saya akhiri Apabila ada pertanyaan Apabila ada kesalahan Saya menyampaikan Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Dan Bila video ini Bermanfaat Silahkan share Sebanyak-banyaknya Terima kasih Saya akhiri Saya Iwala Praja Salam Selamat menikmati